Intro Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah melakukan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah utara dan selatan Banten. Perekonomian Banten-Selatan yang didominasi sektor pertanian dirasa tertinggal dibandingkan wilayah Banten Utara yang mayoritasnya bergerak dalam sektor industri dan perdagangan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan perlu ada solusi kreatif dari pemerintah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten Selatan. Mengingat banyaknya kawasan-kawasan yang dilindungi di wilayah Banten Selatan. Marwan menghimbau upaya kreatif yang perlu digagas oleh pemerintah antara lain mengembangkan daya tarik pariwisata. Namun Marwan mengingatkan dalam meningkatkan daya tarik pariwisata jangan sampai merusak dan meninggalkan aspek lingkungan serta budaya. Jangan lagi Banten Selatan berpikir mau bikin industri juga seperti Banten Utara. Tidak bisa. Jadi hasilnya terobosan oleh pemerintah daerah, baik kebunuh maupun pempati, bagaimana keunggulannya ada di Selatan itu didorong tanpa meninggalkan aspek lingkungan dan budaya sehingga ekonomi di Banten itu tergerak bukan hanya mengandalkan sektor pertanian tradisional. Anggota Komisi 11 DPR RI Ana Rulita Mukhtar meminta Pemprov Banten proaktif dalam melihat peluang seperti memanfaatkan hasil alam wilayah Banten Selatan. Ana Rulita juga mendorong adanya percepatan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pemeratan ekonomi antara Banten wilayah utara dan selatan. Dalam keluarnya ya, Pemprov harus proaktif melihat peluang-peluang dari situ seperti apa yang tidak mengganggu habitat lingkungan tadi tapi mereka juga bisa berkembang. Artinya mereka bisa saja memanfaatkan hasil dari hasil alam yang ada di sekitar untuk lebih kreatif sehingga bisa dibawa keluar. Dari Provinsi Banten, Siva Fauzia, TVR Parlemen, melaporkan.